Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan Mari kita merenungkan Efesus 4 ayat ke-12 Ayat ini saudaraku menjadi ayat yang sangat terkenal Kalau kita baca ayat yang ke-11 itu menggambarkan dan menceritakan tentang pelayanan jawatan Tuhan memberikan saudaraku rasul-rasul, guru-guru, penginjil-penginjil Nabi-nabi saudaraku dan gembala-gembala ayat ke-12 dikatakan Untuk pembangunan tubuh Kristus Supaya saudaraku bagi pekerjaan tubuh Kristus boleh diperlengkapi Jadi untuk memperlengkapi pekerjaan tubuh Kristus bagi pembangunan tubuh Kristus Saudara ini luar biasa sekali Kalau kita merenungkan ayat 11 dan 12 ini Ini adalah pola yang Tuhan mau untuk memperlengkapi Jadi saudara to equip and to empower Tuhan Yesus memberikan karunia jawatan kepada gerejanya Sedangkan Bapak di surga memberikan 7 karunia motivasi Sedangkan Roh Kudus memberikan 9 karunia manifestasi Roh Kudus Semuanya tercatat saudaraku dalam kitab Efesus Dalam kitab Roma 12 dan juga saudaraku dalam 1 Korintus 12 Hari ini kita mempelajari karunia jawatan diberikan oleh Tuhan Yesus untuk gerejanya Tuhan Yesus memberikan rasul, memberikan nabi, memberikan penginjil, guru, dan gembala Fungsi-fungsi tersebut masih ada sampai sekarang untuk memperlengkapi tubuh Kristus Bagi pembangunan tubuh Kristus untuk melengkapi pekerjaan pelayanan Saudara ini luar biasa Kalau pekerjaan pelayanan itu butuh dilengkapi Maka tidak ada cara lain kecuali kita dilengkapi dengan karunia jawatan Hari ini banyak orang yang lemah Banyak gereja pekerjaan tubuh Kristus yang lemah Bahkan tubuh Kristus tidak dibangun Karena jawatan, pelayanan jawatan ini tidak dirilis dalam rumah Tuhan Orang berpikir sudah tidak ada lagi fungsi rasul Sudah tidak ada lagi fungsi nabi Sudah tidak ada lagi fungsi penginjil Yang ada kebanyakan guru dan gembala Bahkan penginjil semakin sedikit Kalaupun ada membesarkan namanya sendiri Membesarkan organisasinya sendiri Tuhan mau supaya pelayanan jawatan ini saudaraku ditemukan Digali, dikembangkan Bagi pekerjaan tubuh Bagi pembangunan tubuh Bagi pekerjaan pelayanan Itu sebabnya pekerjaan pelayanan Dan pembangunan tubuh Kristus atau rumah Tuhan Tidak bisa dibisahkan Dan kita harus saudaraku jujur Apakah kita saudaraku terus menerus diperlengkapi Terus menerus di empowered Di equip dengan pelayanan jawatan ini Itu sebabnya saudaraku Kalau saudaraku mau menjadi jemaat Menjadi murid Menjadi pemimpin Menjadi gereja yang sehat dan kuat Mari kita saudaraku kembangkan Kita temukan pelayanan jawatan Gifting apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya dan saudara Ketika kita kembangkan Kita mulai memperlengkapi orang-orang di sekitar kita Memperlengkapi saudaraku pekerjaan pelayanan Memperlengkapi tubuh Kristus Dan bagaimana kita semua bisa di empower terus menerus Saudara tidak ada cara lain kecuali kita Terlibat di dalam gereja lokal Terlibat di dalam pekerjaan pelayanan Terlibat di dalam pembangunan tubuh Kristus Bukankah Yesus masih membangun gerejanya sampai hari ini Yesus memanggil saya dan saudara Untuk menjadi rekan sekerjanya Membangun ulang tubuhnya Membangun ulang pekerjaan pelayanan Dibutuhkan rasul-rasul Orang-orang yang punya karunia kepemimpinan Dibutuhkan saudara ku nabi-nabi Orang yang berfungsi Pekah mendengarkan suara Tuhan Dan menyampaikan isi hati Tuhan Dibutuhkan gembala-gembala Orang yang dewasa Yang rindu mendengarkan banyak pergumulan Yang menguatkan banyak orang Dibutuhkan fungsi guru Orang yang dewasa rohani Yang mengajar Mentraining Berkotbah Melengkapi tubuh Kristus Dibutuhkan penginjil-penginjil Orang-orang yang antusias Yang berani untuk mengajak Banyak jiwa datang kepada Kerajaan Allah Itu sebabnya terlibat di dalam pelayanan Saling mengisi Saling melengkapi Saling menerima Ketika kita suruh aku membutuhkan Tubuh Kristus yang lain Kita tahu bahwa kita Hanyalah bagian dari tubuh Kristus Kita gak perlu sombong Kita gak perlu minder Kita gak perlu compare diri kita Dengan yang lain Tetapi kita mau terus-menerus Memperlengkapi banyak orang Dan diperlengkapi Lewat karunia-karunia Yang Tuhan sudah ditipkan Buat gerejanya Bagaimana dengan saudara Apakah kita masih tekun Melayani Tuhan Membangun tubuh Tuhan Membangun pekerjaan Tuhan Dan membangun melengkapi pelayanan Yang Tuhan percayakan Di depan saudara Stay strong And stay blessed Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih